Nah, saudara pandemi COVID-19 berdampak pada usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. PT PLN Persero turut mendukung pengembangan lebih dari 8.000 UMKM melalui 29 rumah BUMN yang dikelola perseroan di Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi kontribusi PLN dalam mendukung pengembangan UMKM di tanah air. Dalam sharing season di rumah BUMN Cirebon, Jawa Barat, Erick menuturkan UMKM selain membutuhkan pendanaan, juga butuh pendampingan hingga dukungan untuk menjangkau akses pasar. Dukungan pendanaan telah disalurkan BUMN melalui perbankan nasional. Sementara, Rumah BUMN berperan dalam melakukan pendampingan UMKM. Rumah BUMN sebagai sentra pembinaan UMKM telah hadir di 244 lokasi dari Sabang sampai Merauke dan dikelola oleh sejumlah BUMN termasuk PLN. Sementara itu, PLN mendukung agar kipra BUMN dalam pengembangan UMKM dapat semakin dirasakan. Berbagai kegiatan yang selama ini turut didukung PLN melalui Rumah BUMN adalah sosialisasi kelistrikan, sosialisasi limba dan peraturan lingkungan hidup, pemberian akses permodalan usaha, pendampingan pengembangan produk UMKM, hingga dukungan dalam berbagai ajang festival maupun pameran untuk pemasaran. PLN juga memiliki program pendanaan usaha mikro kecil dan tanggung jawab sosial lingkungan. Sejak tahun 2019 hingga Agustus 2021, dana yang dikeluarkan oleh PLN untuk mengembangkan UMK telah lebih dari 82 miliar rupiah.